Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat ini tengah menjadi perhatian publik. Lantaran dirinya dilaporkan ke KPK karena gugaan suap 100 miliar rupiah. Kabar ini tentunya membuat dirinya makin menjadi perhatian apalagi Ganjar merupakan capres yang diusung parpol PDIP. Ganjar Pranowo, calon Presiden nomor urut 3 dilaporkan Indonesia Police Watch, IPW, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, Ganjar Pranowo diduga menerima gratifikasi senilai 100 miliar rupiah dari Ban Jateng. Uang senilai 100 miliar rupiah yang diterima Ganjar Pranowo diduga sebagai gratifikasi dari Ban Jateng ketika Ganjar masih dalam kapasitas sebagai gubernur Jawa Tengah. Pasca diseretnya Ganjar Pranowo ke KPK itu, membuat Ketua Umum Relawan Ganjarist, Kris Chandra angkat bicara. Dia mengatakan bahwa laporan IPW tersebut tidak akan membuat masyarakat percaya tentang apa yang terjadi. Laporan itu, lanjut Kris Chandra, tidak akan membuat publik berbeda menilai Ganjar. Karena masyarakat lebih tahu apa yang dilakukan Ganjar selama memimpin Jateng dua periode berturut-turut. Masyarakat sudah cukup cerdas. Bahwa masyarakat sudah merasakan bagaimana kepemimpinan Mas Ganjar selama dua periode itu. Rekam jejaknya bagus. Mas Ganjar bersih orangnya. Beliau adalah sosok yang berintegritas, kata Kris Chandra. Selama memimpin Jateng, kata dia, Ganjar kerap mendapatkan penghargaan dari KPK, khususnya soal kepatuhan pelaporan LHKPN. Penghargaan yang diberikan KPK itu bukan yang biasa. Jadi jelas di bawah kepemimpinannya Mas Ganjar, semua pejabat dan elemen perangkat daerah itu semuanya diawasi. Semua bawahannya tidak melakukan tindakan korupsi-kolusi dan nepotisme, ujar Kris. Atas dasar itu, lanjut Kris, masyarakat meyakini apa yang dilaporkan IPW terkait Ganjar, pasalnya tak akan terbukti. Ganjaris sampai saat ini sangat yakin Mas Ganjar tidak terlibat dalam dugaan yang dilaporkan IPW. Beliau pemimpin yang sudah teruji rekam jejaknya. Kita bisa melihatnya, kata dia. Saya rasa masyarakat sudah cerdas bisa melihat kompensi dari Mas Ganjar, bersih tidaknya beliau, dan beliau sosok yang berintegritas kita semua bisa melihatnya. Karena rekam jejak itu hal yang tak mungkin dan tak bisa dipungkiri dan semuanya bisa terlihatlah, perjalanan Mas Ganjar pada saat memimpin jateng selama dua periode, pungkas ke... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.